dan saya pendulkan juga Davina Jamase kemudian yang terakhir, yang paling ditunggu Wulan Guritno Wulan, terima kasih, silahkan oke, saya minta tepuk tangan sekali lagi ya yang paling tersebut semua yang ada di depan pemain, sumber darah dan juga para produsernya luar biasa ini filmnya bikin merinding ke depan, campur aduk gitu loh ya ke mas Ade jadi langsung aja saya mau ke SQB produsernya ke Pak Garmawan dulu ini kalau tadi saya udah tanyakan juga ke teman-teman ini kan film debutnya Besari Pictures dan juga kemudian JP Pictures gitu ya nah ini kenapa kemudian memilih tempat itu tadi Pak tempatnya itu seberapa penting sebetulnya untuk menambah vibes dalam film Bangsal Isolasi kali ini Pak ya setnya juga kan film ini beda sama dalam film Indonesia pada umumnya ya melalui penjara wanita bentengnya juga benteng gelanda udah 200 tahun lebih jadi misterinya dapet juga tapi yang meyakinkan kira-kira untuk seorang eksklusif produser itu apa sih Pak dengan penjara wanita pertama dengan tempatnya seperti itu apa yang gue lupa oke nih gitu terutama sih ceritanya ya ceritanya kan saya suka ambil ceritanya banyak ada actionnya banyak moviesnya juga misterinya ada jadi paket lengkap harusnya baik luar biasa satu tangan dulu untuk Pak Garmawan saya lanjutkan pertanyaan ke Pak Mulyadi Pak Mulyadi? oh masih di belakang oke kalau Rian D oh Rian D oke Rian D silahkan kita beri fotoan lagi untuk Rian D tadi yang masuk kulis kita lihat ya baik silahkan oke kalau gitu saya ke Mas Ade dulu kali ya Mas Ade jadi jadi gimana Mas Ade sebetulnya ide ceritanya dari mana terus kemudian kalau penjara risetnya seberapa sulit sih akhirnya bisa akhirnya terpampang komplit gini Mas oke terima kasih teman-teman media sudah ada di sini teman-teman kru juga yang pada nonton dan teman-teman cash sebenarnya kalau ide cerita waktu itu saya diberikan ini langsung soalnya sama Pak Muly dan Pak Garmawan gitu jadi kita ngobrol idenya menarik yang saya garisbawahi bahwa penjara penjara kan kita tahu di penjara itu tempat berkumpulnya orang yang melakukan kesalahan gitu lalu kenapa kalau kalau di dalam penjara lalu orang di dalam penjara itu dia butuh pertolongan ditolongnya Mas siapa nah itu hal yang menarik salah satunya kenapa basicnya saya ambil ceritanya ada apa lagi pertanyaan ya Pak gimana kalau misalnya membreakdown dan akhirnya risetnya oke kalau riset kebetulan ya udah dilakukan sama Pak Muly dan juga ada beberapa pertanyaan dari ada beberapa interview dia memang interview orang yang memang sudah pernah di penjara lalu kita juga pasti saya riset juga melihat referensi-referensi lalu kehidupan penjara seperti apa dan ya itu kan benteng lama yang kita buat kita sulap jadi penjara tapi cukup cukup mendukung ya Mas bentengnya itu untuk bikin cukup jadi dengan sebenarnya tanpa perlu ada jumpscare dan ini dengan suasana penjara yang sudah sangat menyeramkan itu kita sudah dapat dan gelap teman-teman gitu ya oke tepuk tangan untuk Mas Adi teman-teman dan kita sapa juga ada Pak Mulya di TV sebagai produser selamat datang Bapak luar biasa tepuk tangan dulu teman-teman oke kalau begitu saya tanya kan Pak kepada Pak Mulya di tadi katanya kalau Mas Adi kan risetnya Bapak lebih datang ini gimana jangan-jangan ide awalnya juga dari Bapak gitu kan oke terima kasih sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada teman-teman media dan kawan-kawan sekalian yang hadir pada kalau premier bangsal isolasi jadi awal saya membuat konsep bangsal isolasi itu tercetus ketika saya berkunjung ke salah satu tempat ya pembinaan lah sangat enak kalau sebut penjara gitu kan jadi dari situ saya melihat aktivitas dari para nabi ya kalau seperti ini ya gitu tapi saya berpikir penjara tahun sekarang kayak gini gitu loh tapi saya berpikir kalau penjara di tahun 70-an tahun 90 itu seperti apa tapi kan disini kan ketimpangan ya dimana penjara ada yang merasakannya ada yang sesienak dan tidak enaknya disitu kan terus saya saya kepikir gimana caranya ya kalau dalam satu penjara itu ada satu konflik selama ini kan horror kan selalu identik dengan maaf ya pilar tempat-tempat yang lain apapun apalah yang berbau yang bagi dia emang ini sumber dari mistik ataupun apa gitu tapi saya berpikir kenapa semua tempat itu kan selalu ada dengan mistik ada dengan horror kenapa di penjara itu kita gak tampilkan horror dengan cara apa tapi disini kan kita menampilkan horror ini itu bukan horror yang gimana gitu bukan horror yang selalu dengan jumpscare-jumpscare tapi kita menampilkan horror itu ada dengan apa dengan misteri dengan satu mengungkap dibalik penjara ini ada apa itu yang gak pernah ada kan selama ini di Indonesia jadi saya berpikir ya coba saya buat seperti itu jadi sebelumnya saya bertanya dulu sama salah satu kawan saya yang mungkin buka penghidupan di dalam yang sekolah di dalam situ saya gak enak tahanan saya tanya ruang lingkup penjara itu seberapa jadi tahanan oh gini gini cuma dia berang pak jangan deh jangan main-main kenapa pak gak enak disini saya juga udah tau gak enak gitu kan tapi basicnya seperti saya udah tau dari situ saya coba membuat ide mencetuskan oke dalam bahasa isolasi itu seperti apa gitu nah dari situ ide saya saya cantumkan saya tulis semuanya saya ngobrol gak pak dan ketika kita lagi di satu tempat saya ngobrol pak kalau konsep seperti ini mau gak ini nah pak dan respon dia bilang wah boleh oke tarik yuk kita buat nah saya diskusi dengan salah satu penulis Oscar saya tanya mas Oscar ini mau gak kita gini nah dia dia tertarik jadi yaudah dari situ kita kita membuat satu cerita untuk bangsal isolasi begitu luar biasa untuk penglihatan dia memang karena real ceritanya akhirnya benar-benar berasa asli oke kalau begitu saya berhenti ke mas Oscar sebagai penulis skenario ini gimana mas Oscar membreakdown ide-idenya kengerian yang ada tadi di dalam visinya pak ngeladi gitu bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas waktunya teman-teman media juga datang dalam dalam hari ini ketika pertama kali saya diajak ketemu sama pak dari sama pak mo dan beliau-beliau menyerahkan ide ini jujur memang kesulitannya adalah menampung semua ide-ide beliau ini itu treatment treatment yang awalnya saya berpikir di beliau akan menyerahkan itu ini horror tapi ternyata dalam perkembangannya itu bakal horror yang kita sajikan itu bukan lebih ke horror yang yang serta dalam lupa itu segala macam enggak sih jadi mungkin saya lebih nyebutnya ini suspense thriller jadi kebetulan waktu menulis skenario ini juga saya terlalu berdiskusi dengan pamul sebagai yang punya ide dan satu-satu kita coba breakdown gimana nih ceritanya biar menarik konfliknya juga menarik dan kesulitannya adalah kan kita ada di memang kesulitannya adalah set yang diserahkan kita itu kan teor penjara hampir 90% lebih set kita itu negara dan pemainnya mayoritas itu wanita jadi ya berjalannya waktu dan alhamdulillah sih saya cukup cukup happy dengan yang bisa kita sajikan di sini oke luar biasa tapi happy ya tinggal aja masukkan oke kalau gitu saya beranjak ke langsung pemain ini ke Bang Wulan terlebih dahulu saya menganyakan kepada karakter Bella ini kan agak himbelin tapi ternyata di akhir kita akhirnya yang empati juga karena ada motivasinya di situ nah gimana Mbak Wulan sebagai personal untuk masuk ke dalam karakter Bella seberapa sulit sih Mbak? pasti masuk ke semua karakter itu sulit karena kan it's not ourselves tapi dengan adanya skenario sutradara yang begitu detail terus riset kita sendiri imajinasi kita sendiri itu disaring semua itu kemudian kemudian jujur aku waktu aku udah dapet Bella tapi pada saat mau shooting itu masih kayak kurang mateng menurut aku ya faktor bisa banyak hal gitu mungkin aku merasa mungkin yang lain udah merasa cukup readingnya aku belum gitu kan orang kan punya face beda-beda tapi kemudian dengan brand yang di set dengan si baju penjara itu aku gak pake parfum rambut gak jiblo gak pake make up sama sekali musuh masuk ke Vanderwyk itu masih ada bau-bau yang lembab jamur dan lain sebagainya itu aku lalu gitu makin mateng jadi waktu terakhir-terakhir akhirnya didapat dan juga pasti disupport dengan semua teman-teman yang lain gitu nah itulah yang mau disampaikan dari peran Bella don't judge it's proof by its cover cek ya bener and always be kind because you don't know what others are fighting for lo tidak tahu apa yang orang perjuangkan jadi selalulah berbuat baik terhadap orang kita gak tahu kan Bella tampilannya seperti itu yang dia lakukan juga gila loh gitu tapi ternyata ada motivasi dibalik itu dia juga berdaya gitu kan masalahnya anak mana dong gitu kan jadi itulah setiap dalam kehidupan ini gak ada yang hitam dan putih semuanya abu-abu yang jahat sebenarnya yang baik sebenarnya ini statementnya bisa dipotong buat quote tiktok ya teman-teman kalau kita butang angam untuk baulan luar biasa oke kalau kita aku ke Kim deh kalau kita jadi gimana masuk dalam karaktermu dan ini seberapa berbeda dengan peran-peran sebelumnya apalagi jadi jurnalis kan ada riset tertentu gak riset tertentu sebagai jurnalis sih gak terlalu ya sebenarnya jadi lebih ke oke kita beda script kita lebih nyembrung-nyembrung karakternya sendiri dan seperti baulan tadi bilang setnya kostumnya dan pemain-pemain yang lain itu lebih membuat aku jauh lebih gampang untuk masuk ke karakter itu terus mengikuti alur ceritanya juga juga apa ya jadi curiosity menjadi detektif itu juga akhirnya go with the pro aja gitu enak gitu jadi yang bikin agak ada ada difficulty disini adalah pastinya fighting scenes-nya sama Kak Rian sama Rian itu yang lumayan menantan tapi kalau di awal-awalnya kayaknya karakter ini cukup penasaran dengan banyak hal itu masuknya seberapanya sih menurutnya kan kamu sudah baca semuanya dari awal bahwa tahu ada ini ada ini tapi di awal bisa sepolos itu mencari kematian adik ya kan memang ceritanya dari awal itu kan memang dia belum tahu apa-apa walaupun dia seorang jurnalis mungkin dia baru sedikit banget lah service banget lah dia tahu penjara itu seperti apa ternyata masuk penjara seberatakan sejungle ini lumayan shocking gitu jadi ada ada change-nya lah ya di karakternya di realization-nya oke luar biasa terima kasih terima kasih dan berikutnya aku pengen nanya ke Davina dulu kali ya ini kira-kira sebagai teman sebangsa sekamar yang tadinya baik ternyata yang paling jahat gimana-gimana masuk dalam karakternya itu masuk ke karakterku sendiri ya pasti kita banyak riset juga ya kayak ada meeting segala macem kalau di lokasi juga ada coach gitu-gitu segala macem tapi disini aku sebenarnya karakternya tuh Pak Ade bilang kamu harus kelihatan sangat baik disini mau ke siapapun jadi aku tanamkan aku harus baik dan tapi dibalik kebaikan itu ternyata si Yanti itu sebenarnya tadi udah nonton semua kan teman-teman disini ya jemelin ya berarti Yanti berhasil gak? berhasil Alhamdulillah pokoknya gitulah untuk karakter Yanti sendiri pasti gak terlalu berat gak ada fighting yang terlalu berat jadi fightingnya cuma sebentar berolah sama Wendy lebih kurang begitu lah oke baik pokoknya tapi kalau teman-teman udah bilang nyebelin sudah oke ya oke baik terima kasih saya kan kedua orang yang mungkin teman-teman juga pengen menanyakan ini langsung saja saya ke Om Pit Pago dan juga Mbak Rowina kalau gitu ini sebagai pasangan yang ternyata paling-paling nyebelin di akhirnya saya go om Pit dulu sebagai pak jadi gimana kira-kira ini sepanjang perjalanan seberapa nyebelin karakter yang untuk secara personel terima kasih terima kasih saya orang dulu bilang anak wayang pemain film anak wayang jadi saya melakukan apa yang saya ucapkan apa gerak teriksa itu tidak lain dan tidak bukan dari pengalaman sutradara dalamnya dasarnya ceritanya sangat bagus kemudian manajemennya juga sangat bagus sangat baik terima kasih Bapak Produser saya sudah diberi kesempatan Pak sutradara yang sudah mengarahkan kemudian waduh ini dukungan teman-teman kru luar biasa mereka kerja keras saya lihat sendiri siang malam kerja mungkin tidak ada pekerjaan di dunia yang lebih berat dari kru bayangkan satu hari bisa ribuan mungkin ribuan kali bolak-balik angkat ini angkat itu geser ini geser itu jadi sangat menghargai teman-teman kru kemudian saya bisa tampil baik karena dukungan teman-teman pemain saya bangga main bersama dengan pemain-pemain hebat aktor artis hebat luar biasa ada yang baru tapi yang baru pun bermain hebat bermain bagus sehingga dalam perjalanan syuting ini saya merasa nyaman didukung semua pihak semuanya baik oke saya kira itu yang dapat saya sampaikan luar biasa jadi tepuk tangannya bukan hanya untuk umpit tapi seluruh yang berkontribusi ya tepuk tangan saya berkontribusi teman-teman saya ke baru ini terlebih datuk Bu Dokter meninjem akun saya disintik kalau nanya-nanya yang macam-macam gimana Bu Dokter selamat sore semuanya yang pasti terima kasih untuk masalah isolasi untuk tim semua tim untuk semua pemain dan terus terang saya juga pertama kali menerima peran ini awalnya enak terus baru sadar di tengah-tengahnya begitu ya gitu sesuatu yang apa ya mengejutkan sekali dan untuk saya punya suami yang kamu menurut banget deh mas aku senang deh tapi dia ini kita tahu ya ya abis gagal gimana itu transaksi intinya ya semoga bahasa isolasi ini bisa apa ya membawa berkah buat semua kita berkah juga buat yang nonton juga untuk perfilman Indonesia semakin lebih baik lagi amin amin kita amin bareng-bareng teman-teman terima kasih juga kepada Bapak Produser yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk memeratkan peran ini kepada penulis kepada teman-teman juga semuanya yang membantu di dalam pelaksanaan syuting ada sesuatu yang menarik ketika saya menerima peran imah ini ketika saya dihubung dengan Pak Mo sebandingnya ini ada peran tapi perannya gak ngomong oke tapi waktu memang saya pernah waktu saya bergerak sama Mas Mula dulu saya pernah juga bercerita sama sahabat saya saya pengen banget punya peran yang sepanjang scene saya tidak bicara itu pasti susah susah banget karena kalau kita istilahnya kalau kita cuma voice over dalam hati itu aja aku merasa agak-agak sulit gimana ya kalau dari scene sampai scene tapi aku pingin dan ini aku diberikan kesempatan oleh Mas Mula dan aku langsung oke dan aku betul-betul dibantu oleh Bapak Sekeradara dan dibantu oleh coach jangan banyak ngomong jadi diungkapkan hanya dengan dalam hati inner lumayan saya lumayan susah dan saya berterima kasih sekali Mas Mula sudah memberikan ini juga dengan fighting-fighting yang luar biasa dibantu sama Bapak Bulan dibantu sama Bapak Bapak Bulan gimana sih Mbak Bulan terima kasih terima kasih juga Skeradara fighting yang sudah luar biasa membantu film ini dengan sangat baik semoga film Indonesia lebih maju lagi dan lebih maju lagi semoga teman-teman puas dengan hasil bangsa islas Amin Tepuk tangan ambil logo ini ini puas banget logo ini sama semua yang ada dalam bangsa islasi oke saya langsung ke Mas Rian sebagai sifir ini belum saya tanyakan gimana nih Mas Rian untuk masuk ke karakternya emang dia se menjilat itu Pak Herman Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wabarakatuh terkenalkan saya Rian terima kasih saya usahkan terima kasih banyak kepada Bapak produser kita Pak Mulia DJP Padarmawan semuanya Pak Sutradara pemain-pemain kita yang luar biasa aktris aktornya terima kasih kepada semua rekan-rekan teman-teman yang sedang nonton disini terima kasih banyak Allah berikan keberkahannya insyaallah toko marahan disini sebenarnya gimana ya ini terutama Pak Mul produser kita saya waktu itu ditelepon disuruh peran seperti ini 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 yang kata waduh itu kan sebenarnya kalau di scene itu ada scene yang rada-rada gimana gitu ya Pak Proti ada scene yang girepe-girepe terus ada scene-scene yang buka buka ini ikat pinggang gitu ya yang cuman ya terus sementara kan anak kan udah bernikah gimana gitu bang ya jadi udah selesai jindul sama istri udah bohongan kan kata harim kan reka-reka padahal deh anten-nya sama produserannya lagi gitu kan udah ini produserannya berkata-kata ini bilang kayak gitu oh yaudah deh gak apa-apa jangan dilakukan beneran enggak lah gitu kan tapi enggak tahu kalau caranya mau gitu ya begitu terus karakternya itu disuruh sama senyata saya jadi agak sabar ompit suruhan gitu kan jadi orang yang ngelakuin jadi apapun yang diperintah sama ompit pagau ya si parahan ini harus menurut dan bahkan ompit ini percaya banget sama parahan pokoknya parahan ngomong ah ya oke oke kepenting lo enak gue enak juga gitu kan ompit jadi disini paling karakter-karakternya yang saya rada-rada PR mungkin bukan PR ya jadi kita kalau misalnya ada scene fighting kebetulan kalau fighting itu kan kebanyakan saya sama cewek sama kiri bersama samini gitu kan jadi kalau fighting sama cowok itu rada-rada beda bang kalau sama cewek kan eh sama cewek rada-rada beda kalau sama cowok itu biasa kalau cewek kan gimana takut kena takut gimana jadi kita lebih teknik-tekniknya harus lebih hati-hati insya Allah kalau mudah-mudahan walaupun perang saya mungkin gak terlalu gimana-gimana mudah-mudahan diberikan rancarlah keberkahan dan laris di mata penonggan masyarakat Indonesia amin bangsa instalasi jaya jaya emilasibik saya jaya 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 berkata-kata semoga semoga berkata berkata semoga syukur nasya nasya jaya 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 25 Juli 2024 biasa oke berikutnya aku Kalau di karakter kamu, bagaimana mendalami dan akhirnya melakukan apa yang kemistri-kemisteri dan pemain lainnya? Oke, sebelumnya aku mau berterima kasih dulu kepada Pak Produser kita, Pak Dermawan dan Pak Mulyadi, terus kepada Bapak Sitradara, Pak Ade, dan kepada teman-teman artis semuanya, dan kepada teman-teman wartawan semua yang ada di sini. Untuk karakter Jen ini, sebenarnya karena aku sudah tahu sama teman-teman, jadi bisa berlatih dengan teman aku, karena kan aku lebih sering barengnya sama Yeti ya, jadi lebih mendalami lagi dengan sering ngobrol, sering main gitu. Jadi kemistrinya sambil jalan gitu ya, di main, nungguin, tapi di edukasinya. Di lokasi syutingnya, kamu? Ya, abis sudah sudah syuting. Cuma di lokasi syuting sih, kalau selesai syutingnya kita yaudah sibuk mas. Aku misalkan sebelumnya gitu. Oke. Kalian sekarang? Sebelumnya kita kayak sebelum mulai syuting itu kita selalu kayak sama-sama, dan kita juga sempat pergi bareng, dan juga selalu barengan, even kayak kamarnya dari semuanya sebelahan gitu. Dan setelah selesai syuting, kita barengan. Selama di lokasi syuting. Kalau Besti itu udah liat-liatan, udah saling ngerti ya? Iya, seperti itu. Oke, boleh minta toku tangan teman-teman, minta kejadiannya. Dan kepada Su Besti. Oh ya, sorry, sorry. Kepada Hanissa Halim, kalau begitu terakhir, pertanyaanku sama dengan kepada teman-teman yang lain, masuk karakternya seperti apa, terus kemudian membangun kemistri dengan karakter yang interaksi sama kamu di film gimana sih? Iya, terima kasih. Sebelumnya aku ucapin untuk semuanya yang udah hadir di sini. Juga untuk beberapa produser pada kamu dan Pak Ade, selaku sutradara yang telah mengarahkan dengan baik. Juga kepada semua teman-teman syuting. Pokoknya terima kasih. Di sini karakter Ratna itu, di sini karakter Ratna itu sebenarnya nggak susah sih buat aku. Karena dia seorang adik yang baik, cuma dia salah pergaulan aja. Salah pilih teman. Nah, untuk aku masuk karakter Ratna, Alhamdulillahnya Kak Kim itu sangat mengayomi, sangat berani, jadi aku sangat mudah untuk masuk jadi karakter sebagai ada kemistrinya. Dan mungkin sedikit tantangan di sini, karakter Ratna kan karena ada di sini di mana dia terkena obat. Seperti tadi itu kan. Jadi, ya ada beberapa riset, apa gimana sih orang yang terkena angkan drugs itu. Jadi ekspresi kamu tadi, bisa ikat riset juga gitu ya? Betul, betul. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman untuk semua yang ada di depan. Biasa, ini pertanyaan tidak hanya dari saya, tapi sekarang saya tersilakan kepada teman-teman media untuk bisa bertanya. Saya buka tiga orang penanya dulu, teman-teman. Satu, dua, Dua dulu kali ya. Oke, yang depan dulu. Selamat sore. Perkenalkan, saya Kiki dari Viva.id. Pertanyaan untuk para kes, mungkin lokasi syutingnya ini kan di tempat yang punya sejarah panjang juga ya. Bagaimana perasaan kalian ketika ada di sana, dan mungkin adakah hal-hal menarik yang terjadi selama syuting, terutama untuk Kak Kimberly saat berada di ruang isolasi itu kan, kalau yang kita lihat, menceka banget ya, adakah kamu mungkin merasakan energi, jadi kita tertukah, atau how do you feel selama di sana. Dan jadi setelah film ini, bagaimana sih pendapat dari Kimberly dan Kak Wulan tentang kehidupan seorang wanita di dalam perjaraan itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kiki, gue langsung di jawab. Timberli dan Mbak Wulan dulu, silahkan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau rasa-rasa di bangsa isolasinya itu sendiri ya, rasanya itu adalah, mungkin karena aku sendiri, aku percaya aku tidak bisa melihat sisi lain itu, dan aku pun tidak membukakan diri kepada hal-hal itu, dan tidak peka, jadinya, Alhamdulillah ya, selama syuting di Benderwick itu, tidak ada, aku sendiri kayak tidak melihat sesuatu, atau tidak ada feeling-feeling gimana gitu. Jadi, aman saja gitu loh. Jadi, kayak walaupun, itu kan memang, kalau malam itu gelap banget ya, kecuali memang ada laku-laku syuting kita sendiri itu. Jadi, kalau mau mending dari, lokasi, let's say, mau keluar, mau ke toilet nih, aku kayak, yaudah aman-aman saja, udah kayak, yaudah pakai senter HP, udah, cuk 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 cuk. Cuman, kalau di, bangsalnya sendiri, memang kita harus, memasukkan diri ke, apa ya, emang rasanya memang berbeda di situ, memang, setnya itu sangat membantu dengan, seperti tadi yang udah dibilang, baunya, terus, hawa-hawanya, terus, ada tikusnya juga, ya itu sangat membantu sih, em, tikusnya emang paid actor ya, sebenarnya ya, peter dia tikusnya, lucu dia, tapi itu yang sangat membantu, supaya kita bisa lebih dapat feeling, kalau ini adalah bangsal isolasi yang kecil, yang seram, dan, pas action kan itu juga, sepi kan, semuanya tuh, itu lebih dapat lagi itu feelingnya tuh, satu lagi tadi tentang, apa, pendapat aku, em, ya, gimana ya, ya, keras ya, keras di dalam, di dalam penjara gitu loh, kita bertemu dengan perempuan-perempuan lain, dari berbagi background yang berbeda, em, kenapa mereka masuk penjara juga berbeda-beda semua, em, reason-nya, terus udah gitu, ada yang, ada yang lebih prefer untuk duduk diam, menjauh, ada yang, seperti Bella, wah gue yang, paling oke di sini, lo harus tunduk semua sama gue, gitu, ada yang kayak gitu, ada yang mungkin lagi dapet, lagi PMS, jadi kan ada dramanya pasti gitu, jadi, ya, kalau dari saya sih, masukannya adalah, kita milih-milih teman, hati-hati, kita kalau hidup itu, lurus-lurus aja deh, jangan, jangan aneh-aneh, takutnya, bisa end up di, tepat, seperti itu, em, ya, kalau, aku tuh kan, orangnya cuawakan banget ya, beneran, udah di, wanti-wanti, udah dengar cerita-cerita, tentang tempat si, benteng pandemi itu, selain udah 200 tahun umurnya, udah ditutup lama juga, pernah sempat di tempat, pada wisata, udah ditutup lama, jadi, dibuka lagi adalah, pertama kali syuting kita gitu ya, jadi, ya, gimana ya, em, rasanya tuh, pada saat kita masuk, ke sebuah ruangan, kita manusia, kita punya insting, kita punya rasa, kita merasakan vibrasi, kayak, ini orang jahat deh, ini orang kok, kayak gitu, kita tuh bisa lah, kurang lebih merasakan itu, ya, pas masuk, pertama kali ke sana, ya, aku bisa merasakan, tempat ini beda, gitu, ada rasa dingin, gitu, terus, hawanya, hawanya tuh, gak biasa, gitu, tapi alhamdulillah, baik-baik aja, karena itu tadi, janji gak cuawakan, gak sembarangan, ngomong, diam, manis, kayak, putri solo, bisa, gak kayak, mulai, gitu, jadi ya, semuanya baik-baik aja, tapi memang ada cerita, dari, terutama temen-temen art, gitu, karena kan temen-temen art tuh kan, kerjanya, kadang-kadang meneruskan pekerjaan, untuk, set besoknya, gitu, mungkin kita udah selesai syuting, udah diwanti-wanti juga, lebih baik, gak syuting di atas jam 12 malam, gitu kan, takutnya terganggu, atau gimana, karena biasa sepikan di situ, ya temen-temen art kan, tetep aja kerja, tapi temen-temen art tuh udah biasa, mereka sering disamperin, di semua film yang paling sering disamperin, itu emang anak-anak art, nah kalau yang disini, ceritanya mereka, ada beberapa yang disamperin, karena cerita disuruh, udahan dulu kerjanya, karena berisik, nanti lanjutin besok aja, tapi pas dicek, besokannya orang tersebut tuh, ternyata gak ada, gitu-gitu aja sih, dan kalau soal penjara, ya penjara itu keras, gak cuma penjara, hidup itu juga keras, cuman nih beda cerita aja nih, tiap orang nih, semua disini pasti hidupnya keras, ya kan, tapi beda-beda cerita, beda kisah, serupa tapi tak sama lah, apalagi di penjara, karena yang tadi, kayak Kim bilang kan, semuanya penjahat nih, tapi belum itu ada juga lah, yang gak penjahat, masuk ke dalam, karena kami hitam, kami hitamkan, jadi ya, mati atau bertahan, tetep ya, promo, sesuai filmnya, ya kita harus jaga diri kita lah, dalam situasi apapun, keadaan apapun, dan dimanapun, luar biasa, tepuk tangan dulu, teman-teman, kembali, jangan mungkin, ini tetep bisa jadi quotes ya, hidup lurus-lurus aja, kadang-kadang gak harus lurus-lurus amat, seolah-olah-olahnya, luarus jahat lagi di orang, kalau gak dikerjain dulu, jahat tapi positif, gimana ya? karena waktunya tinggal dikit, maka satu lagi yang terakhir, ah iya, yang baju kita, silahkan, bisa disebutkan nama, dan dari media mana nanti, dan ditujukan kepada siapa pertanyaannya? Selamat sore, aku Rathvan dari Jawa.